Sekalipun hari kemerdekaan sudah lewat, masyarakat desa Tambak Romo yang tergabung dalam pemuda desa Tambak Romo pada Jumat malam masih ramai memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Beragam perlombaan tersebut digelar pada malam hari namun tidak sedikit pun menyurutkan niat warga sekitar untuk meramaikan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di desanya. Juwarto, pembina pemuda desa Tambak Romo mengaku takjub, kendali penyelenggaraan diadakan pada malam hari justru animo masyarakat desa tidak luntur sedikit pun. Kami melaksanakan kegiatan ini selalu satu bulan penuh mulai tanggal 1 Agustus dan nanti berakhir pada tanggal 30 Agustus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin hanya ada di Tambak Romo, tepuk tangan untuk Tambak Romo. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan ini mulai dari taman kanak-kanak semuanya terlibat, kemudian pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian antar instansi. Ini suatu silaturahmi kerukunan bahwa Tambak Romo itu masyarakatnya harmonis, adem-ayem, tidak ada masalah. Sementara pada poncaknya di tanggal 29 Agustus mendatang, panitia menyuguhkan perlombaan gerak jalan desa dengan peserta ibu-ibu. Oksano Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.